Pemirsa Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Sabtu siang menggerbek peredaran narkoba di Kampung Ambon, Cengkaring, Jakarta Barat. Selain menyita barang bukti narkoba, polisi juga menyita sejumlah senjata. Ratusan personil gabungan dari Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan Brimob Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan di kawasan Kampung Ambon, Cengkaring, Jakarta Barat Sabtu siang. Satu persatu rumah yang diduga kerap dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba disisir petugas. Bahkan petugas mendobrak paksa pintu rumah yang terkunci rapat. Dalam penggeledahan di dalam rumah tersebut, petugas mendapati banyak senjata tajam yang tersimpan di dalam tas dan lemari pakaian. Tak hanya senjata tajam, petugas yang menyebar di beberapa lokasi juga menyita narkoba jenis ganja dan sabu. Petugas juga mengamankan sejumlah orang yang diduga usai mengkonsumsi narkoba. Sebanyak 50 orang berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan senjata tajam, senjata rakitan, peluru tajam, senapan angin, drone, petasan, minuman keras, serta narkoba jenis ganja dan sabu. Berbagai jenis peran yang nanti akan kita periksa, apakah peran mereka di dalam kegiatan penyalahgunan narkoba yang ada di wilayah Kampung-Kampung ini. Ada beberapa uang tunai juga yang jaman? Ya, ada beberapa uang tunai, kemudian juga ada beberapa BPKB. Kita juga melakukan pembongkaran rumah yang digunakan oleh mereka, yang memang tidak permanen di sekitar pembuangan sampah di lokasi ini. itu memang terlihat sekali ada tulisan-tulisan tarif dan lain sebagainya, itu kita hancurkan, kita tertipkan sehingga tidak digunakan lagi oleh mereka. Untuk kepentingan penyelidikan, puluhan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapores Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Anyus melaporkan.